Dua mobil dan sebuah truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan raya tol Surabaya Majokerto di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir tol sehingga menghalangi jarak pandang pengemudi. Inilah video amatir yang merekam kepulauan asap tebal menghalangi pemandangan pengemudi di ruas jalan tol Surabaya Majokerto, kilometer 723 di Desa Pasinan Lemang Putih, Kecamatan Wuringi, Nanong, Kabupaten Gresik. Akibatnya, dua unit mobil penumpang dan satu unit truk box terlibat kecelakaan beruntun dan saling bertabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan sebanyak lima orang yakni pengemudi dan penumpang pendaraan roda empat menerita luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan medis, semua kormen kini telah diperbolehkan pulang. Kanit Gakundu Satlantas Polres Kresik Imbda Asoko mengatakan, pembakaran lahan di pinggir tol menyebabkan terhalangnya panjangan pengemudi, sehingga mereka terlibat kecelakaan beruntun. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi itu, karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabun yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban luka ringan empat orang, dan kemarin berdasarkan observasi dari rumah sakit, sudah bisa dinyatakan pulang ke rumah masing-masing. Terkait musibah kecelakaan beruntun tersebut, kepolisian mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitar luas Jalanto, karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Kristik Jawa Timur, Agus Ismanto, Angus melaporkan.